Apabila ada perselisihan diantara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Empat puluh kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua. Menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, Namanya haruslah disebut, Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Apabila dua orang berkelahi, Dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, Dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah kau merasa sayang kepadanya. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, Yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, Yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, Setiap orang yang berbuat curang, Adalah kekejian bagi Tuhan Alamu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu, Pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Alamu, Sudah mengaruniakan keamanan kepadamu, Daripada segala musuhmu di sekeliling, Di negeri yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu, Untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek, Dari kolong langit. Janganlah lupa.